Mulai dari 1, 2, 3 Berlun Oknum PNS berinisial agi 48 tahun asal Aceh Besar Bersama dengan wanita bersuami AS 42 tahun asal Sabang Ikut menjalani hukuman cambuk bersama 6 pelanggar sariah lainnya Di Taman Bustanul Salatin atau Taman Sari Banda Aceh Senin 8 Maret 2021 Oknum PNS berinisial agi 48 tahun asal Aceh Besar Dengan wanita bersuami AS 42 tahun asal Sabang Kedapatan berduaan di dalam mobil yang diduga mesum Di jalan pelabuhan Ulele Banda Aceh Pada Kamis 14 Januari 2021 lalu Atas perbuatan mereka berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri Banda Aceh Dengan amar keputusan bernomor 18 garis miring JN garis miring 2021 Garis miring MS strip BNA Dinyatakan bersalah melakukan jarima ikhtilat Sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Yang terakhir dicambur tadi melanggar pasal 25 kanun jinayat Yang terakhir dicambur tadi melanggar pasal 25 kanun jinayat Di amankan di mana Pak? Di jalan pelabuhan Uleli? Jalan mobil ya? Pasangan ya? Pasangan ya? Jadi dua keluarga itu? Dua keluarga juga Pasangannya yang mana tadi Pak? Pasangannya tadi yang... Yang kedua nampaknya tadi itu Yang kedua dicambur tadi Berarti Pak rata-rata hari ini yang dicambur adalah pelanggar dari laluan ya? Laluan Laluan ada hitilat Hitilat itu ada yang di ketiga kasus Yang di Los Pisang Yang di Sumak Gedah itu Terminal Gedah Yang Uleli Di mobil itu Satu lagi yang di kampung acu di Simpang Surabaya Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Selain AG dan AS pada kesempatan tersebut juga ada enam pelanggar lain yang dicambuk Dan melanggar kanun nomor enam tahun 2014 Tentang hukum jinayat Dari Banda Aceh Hendri Serambion TV Dari Banda Aceh Dari Banda Aceh If rimin Sangwort Dari Banda Aceh Dari Bandaare Gisel